Kasih di antara remaja jelit 14. Tipu muslihat darah pendekar biarpun nona itu sudah marah sekali dan pedang di tangannya sudah menggetar hendak menyerang, mendengar ucapan ini ia toh menjadi tertarik dan ingin tahu maksudnya. Kau bilang apa mati yang jeli memandang tajam dan diam-diam Hansin merasa sayang sekali mengapa tangan kiri itu selalu menutupi bagian tengah muka yang berkulit putih itu. Ia ingin gadis itu melepas tangannya, ingin melihat kecantikan orang. Hansin memang seorang pemuda yang suka akan apa yang indah, tentu saja ia suka melihat kecantikan seorang gadis, bukan karena nafsu-nafsu yang tidak sehat, melainkan suka seperti orang menyukai dan menikmati kecantikan sekuntum bunga. Mendengar pertanyaan orang, Hansin tersenyum. Kau tadi bilang mau membunuhku, ku rasa hanya diam loong saja yang suka mencabut nyawa. Apakah kau bukan diam loong siapa bercanda denganmu? Lihat pedang gadis itu lalu menusukan pedangnya ke arah dada Hansin. Pemuda ini secara otomatis lalu mengelak dengan langkah kaki dalam jurusilmu silat liap Hansin hoat sambil berseru, eh, eh, tiada hujan, tiada angin. Dan kenapa mau membunuh orang gadis itu tidak peduli dan hendak menyerang lagi. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu si yang wong dengan ceco watan dan menepuk-nepuk dada menantang berkelahi telah berdiri di depan gadis itu. Binatang ini memang amat setia, setiap kali melihat Hansin terancam bahaya atau diserang orang, tentu ia akan turun tangan membelanya. Melihat sikap monyet ini, gadis itu makin marah dan kini pedangnya menyambar ke arah si wong. Namun dengan amat lincahnya monyet itu mengelak sambil meringis, bibirnya yang tebal di jebi-jebikan dan mulutnya mengeluarkan suara ceco watan seperti orang memaki-maki. Makin gencar serangan gadis itu, makin cepat pula ia mengelak sambil berusaha membalas dengan pukulan, cakaran, dan hendak merampas pedang. Hansin yang sudah menyaksikan gerakan-gerakan gadis itu dan kelincahan si wong, hanya berdiri memandang sambil tersenyum. Ia tahu bahwa gadis itu takkan dapat melukai si wong. Makin penasaran dan marah gadis itu, gerakannya memang agak kaku karena tangan kirinya tak pernah terlepas dari mukanya. Akhirnya, dengan jurus yang mirip dengan jurus poing ganjit, jurus ke-13 dari liap Hansin Hoat. Si wong memekik dan tangan kirinya berhasil mencakar pundak gadis itu dan lain saat tangan kanannya sudah berhasil merampas pedang. Si wong, bodoh kau Hansin mengomel. Gerakanmu tadi kurang tepat. Kalau dia tadi memutar pedang ke kiri, bukankah tangan kananmu akan menjadi buntung si wong hanya menyeringai dan membawa pedang itu menjauhi si gadis, lalu membacokkan pedang itu pada sebatang pohon yang sebesar paha orang. Hebatnya, sekali bacok saja pohon itu tumbang. Dari sini saja dapat dibuktikan bahwa tenaga monyet kecil ini sudah melebih tenaga seorang manusia kuat. Melihat dirinya kalah oleh seekor monyet kecil, gadis itu menjadi putus harapan lalu menjatuhkan diri di atas tanah sambil menangis sedih. Kini bukan hanya tangan kiri yang menutupi muka, juga tangan kanannya menyusuti air mata. Watak Hansin memang penuh kesabaran dan welas asih. Melihat keadaan gadis itu, ia melangkah maju dan berkata halus. Nona, kau dan aku tidak kenal satu kepada yang lain, kenapa kau datang-datang hendak membunuhku? Si wong monyetku telah berlaku kurang ajar. Harap Nona suka memaafkan. Eh, si wong, kembalikan pedang Nona ini sebetulnya si wong tidak suka mentaati perintah ini, akan tetapi karena ia tidak berani membantah, maka dengan suara cecowetan seperti mengancam, ia membawa pedang itu dan menggeletakannya di depan Nona baju merah itu. Nona itu lalu menyambar pedangnya dan Hansin sudah bersiap-siap, mengira Nona itu akan menyerangnya lagi. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika tiba-tiba Nona itu membacokan pedangnya ke arah leher sendiri. Baiknya Hansin berlaku cepat. Melihat gerakan orang, ia sudah dapat menduga dan ketika tangan kirinya disabekan ke bawah, telapak tangannya dengan tenaga luakang sudah membabat pedang itu dan kerak pedang itu terlempar dan patah menjadi dua potong. Sekarang Nona itu tidak menutupi mukanya lagi, memandang kepada Hansin dengan air mata bercucuran dan berkata lemah, kau bunuhlah aku, bunuh aku, Hansin berdebar jantungnya. Gadis itu mempunyai wajah yang manis sekali, matanya jeli, mulutnya mungil, akan tetapi, gadis itu tidak punya hidung. Hidungnya telah buntung. Nona, katanya dengan perasaan terharu. Kau, kenapa kau menderita sampai begini hebat? Tanda tanya makin deras air matu Nona itu mengucur. Adikmu, siluman bektina Bieng itulah yang membuat aku menjadi begini. Hansin menjadi pucat dan secepat kilat ia memegang kedua pundak Nona itu dan mengguncang-guncangnya keras. Kau bohong. Tak mungkin Bieng adikku berbuat begini. Tak mungkin dia sekejam ini, memotong hidungmu. Tak mungkin gadis itu tak berdaya biarpun mencoba merontak melepaskan pegangan pemuda ini sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Ia mengangkat tangan kanan dan pelak. Pelak pipi Hansin ditamparnya. Lepaskan tanganmu daripun daku teriak gadis itu. Hansin sadar. Cepat ia melepaskan kedua tangannya dengan muka merah lalu berkata perlahan, kau sih yang membohong. Adikku Bieng seorang baik. Mana dia berlaku kejam kepadamu gadis itu yang bukan lain orang adalah Hang Hwa Bekas Kekasih Bok Kong Chu, menundukkan kepalanya. Memang dia tidak melakukan dengan tangan sendiri. Akan tetapi dia yang menjadi gara-gara, apa bedanya girang mendengar tentang adiknya, Hansin lupakan penderitaan orang dan mendesak. Nona, bagaimana kau bertemu dengan Bieng? Dan di mana dia sekarang kekhawatirannya terdengar jelas dalam suaranya. Tiba-tiba Nona itu tertawa mengejek. Ketawanya manis sekali dan Hansin mengakui bahwa Nona ini tentu cantik sekali kalau saja hidungnya tidak buntung. Wajah yang cantik manis sekarang. Menjadi menjijikan. Benar-benar keterlaluan orang yang telah membuntungi hidung Nona ini. Dan ia yakin yang melakukannya pasti bukan Bieng. Kau mencari adikmu, Bieng itu. Hai hai, dia telah menjadi korban Bok Kong Chu dan hendak kulihat apakah dia dapat mempertahankan kedudukannya, hendak kulihat apakah kelak dia pun tidak mengalami nasib dibuntungi hidungnya oleh Bok Kong Chu terkejut dan gelisah hati Hansin mendengar ini. Menjadi korban bagaimana? Siapa itu Bok Kong Chu? Ang Hwa kecewa juga mendengar pemuda ini belum mengenal nama Bok Kong Chu. Tadinya ia mengharap pemuda ini gelisah setengah mati mendengar adiknya menjadi korban Bok Kong Chu, karena siapakah orangnya belum pernah mendengar nama Bok Kong Chu. Ternyata pemuda ini begini hijau. Bok Kong Chu adalah Bok Kianteng, putra raja muda Bok Hong yang berjuluk Pak Kiantok, kau tidak tahu ia menegaskan. Kaget juga Hansin mendengar julukan Pak Kiantok, racun dari utara, itu. Aku tidak kenal segala orang sibuk atau racun yang manapun juga. Bagaimana dengan adikku, dan di mana dia ang Hwa putus asa? Tidak ada gunanya menakut-nakuti pemuda yang tidak tahu apa-apa ini. Sambil menarik napas panjang ia lalu bercerita. Setelah bertemu dengan Bik Eng, Bok Kong Chu membenciku. Dapat yang baru lupa yang lama, ah, itulah watak laki-laki. Malah dia menyiksaku begini macam, aku, yang dulu dia cinta, dia siksa sampai begini, wanita itu menangis lagi. Hansin tidak sabar. Ia tidak ingin mendengar tentang wanita ini, tentang hidung yang dipotong, ia ingin mengetahui di mana adanya Biheng. Apakah Biheng dia bawa? Dia tawan? Kemana dibawanya pergi tanyanya bernafsu. Kemana lagi? Tentu ke kota raja. Hiahik-hik, ia tertawa lagi. Mula-mula dijadikan kekasih baru, lama-lama menjadi bujang, dan akan dilupakan kalau mendapat yang baru. Setelah berkata demikian, Ang Hwa meloncat dan lari pergi. Dari jauh terdengar suaranya memekik nyaring, setengah tertawa setengah menangis. Hansin menggeleng-geleng kepalanya, merasa seram. Lagi-lagi ia bertemu orang-orang jahat. Perempuan ini biarpun patut dikasihani, ternyata bukan orang baik, pikirnya. Apalagi orang yang disebut Bok Kong Chu. Teringat kepada Bok Kong Chu yang menawan adiknya, tiba-tiba timbul kemarahan hati Hansin. Dia tidak pernah marah dan selalu dapat bersabar dan memaafkan orang kalau dia sendiri yang diganggu. Akan tetapi sekarang orang mengganggu adiknya dan hal ini tak dapat ia biarkan begitu saja. Tak dapat ia maafkan. Apalagi kalau ia ingat betapa orang si Bok itu dengan amat kejinya telah membuntungi hidung seorang gadis cantik, bekas kekasihnya pula. Ia bergidi kalau teringat akan hal ini. Awas kau Bok Kong Chu, kalau sampai adikku kau ganggu, hem, awas kau, akan, akanku, dia akan berbuat apa? Tak dapat ia memikirkan ini, akan tetapi ia marah sekali. Hansin saking marahnya mengeluarkan seruan keras, meloncat ke depan dan sekali pukul ia merobohkan sebatang pohon, lalu melompat lagi, memukul lagi dan setelah merobohkan belasan batang pohon barulah panas pada dadanya meredah. Ia berdiri bengong, malu kepada diri sendiri mengapa seperti gila ia menghajar pohon-pohon sampai roboh malang melintang. Bahkan si Awang sampai ketakutan dan bersembunyi di belakang sebatang pohon agak jauh. Hansin menarik napas panjang, lalu memanggil si Awang dan berlarilah ia dengan monyet itu di pundaknya, mengubah tujuan perjalanannya, tidak menuju ke Luliyang San, melainkan ke kota raja untuk menyusul beng. Di dunia ini hanya bengong seoranglah yang ia cinta, adiknya yang ia sayang lebih daripada jiwanya sendiri. Bengong, semoga kau selamat. Ia tidak dapat membayangkan apa yang akan ia lakukan kalau adiknya itu sampai tertimpa malapetaka. Terlalu ngeri ia memikirkan hal ini beberapa pekan kemudian ketika Hansin sedang berjalan dengan cepat di atas jalan besar menuju ke Taigoan, dari depan ia melihat seorang gadis cantik menunggang kuda dengan cepat. Gadis itu berpakaian mewah dan kudanya pun kuda besar yang dapat berlari cepat. Di punggung gadis ini terdapat sepasang pedang dan dari gerak-geriknya mudah diduga bahwa gadis cantik ini pandai ilmu silat. Usianya mendekati 30 tahun akan tetapi harus diakui bahwa dia cantik manis, seperti gadis remaja. Ketika bersimpang jalan, gadis itu mengerling tajam dan tiba-tiba mukanya berubah. Ada pun Hansin yang sedang sibuk memikirkan keselamatan adiknya, mana ada waktu untuk melihat-lihat gadis cantik. Baru ketika ia mendengar suara kaki kuda besar itu datang lagi dari jurusan belakang dan melewatinya, ia mengangkat mukanya memandang dan lebih heran hatinya ketika ia melihat gadis itu menghentikan kudanya, memutar kuda dan menghadang di depannya. Karena ia tidak merasa kenal gadis ini, ia tidak memperdulikan dan tidak berani memandang lama-lama, malah hendak menyimpang. Tunggu dulu, bukankah kau si cia bernama Hansin tiba-tiba gadis itu menegur dengan suaranya yang merdu. Berdebar hati Hansin. Benar-benar dunia ini aneh, pikirnya. Sudah terlalu sering ia bertemu orang yang sama sekali tidak dikenalnya akan tetapi yang sudah mengenal namanya. Ingin dia membohong dan tidak mengaku agar tidak menimbulkan banyak kesukaran dan halangan dalam perjalanannya menyusul adiknya. Akan tetapi justru pemuda ini tidak biasa membohong sehingga ia tidak sampai hati untuk membohong. Maka dengan mendongkol ditahan-tahan, ia menjawab juga. Benar, aku cia Hansin. Tidak tahu siapakah cici, kakak, ini dan ada apa menahan perjalananku dari sinar matanya, gadis itu kelihatan gerang dan lega, akan tetapi wajahnya yang keren dan nampak galak itu tidak berubah. Bukankah kau mencari adikmu yang bernama cia beng kini lenyap sama sekali ke mendongkolan hati Hansin? Betul jawabnya setengah bersorak. Cici yang baik, apakah kau tahu di mana adanya adikku itu tak baik bicara di tengah jalan? Kalau kau ingin tahu tentang adikmu, mari ikut aku gerang sekali hati Hansin. Terima kasih, cici. Baik, aku akan ikut ke kau. Naiklah Hansin bingung. Naik ke mana? Kuda hanya seekor. Karena betul-betul tidak mengerti, ia bertanya, kau maksudkan, naik ke mana? Cici gadis itu kelihatan geli, akan tetapi tidak memperlihatkan senyumnya. Tentu saja ke sini, di belakangku. Naiklah ah, mana aku berani? Aku, lebih baik aku jalan kaki saja, cici naikilah sendiri kuda itu. Hem, rumahku tidak dekat, sedikitnya ada 20 li dari sini. Kudaku pun larinya cepat. Apakah kau kira kau mampu lari sejauh itu membangi larinya kuda gadis itu bertanya, nada suaranya tak sabar dan ketus. Tentu saja aku bisa, jawab pikiran Hansin. Selama ini dia sudah dapat menguasai tenaga dalamnya, malah ia sudah tahu bagaimana caranya berlari cepat, cepat sekali melebih larinya kuda. Dan dia selama berpekan-pekan ini sudah berlari cepat, kadang-kadang dalam satu hari sampai ratusan li tanpa merasa lelah. Apa artinya 30 atau bahkan 20 li? Akan tetapi ia harus menyembunyikan kepandainya. Tentu saja aku tidak bisa, cici, kalau begitu jangan banyak rowel. Naiklah di belakangku akan tetapi, cici, Hansin masih ragu-ragu. Masa ia harus duduk di belakang orang, bersentuhan tubuh di atas kuda? Benar-benar hal itu kurang ajar sekali dan ia mana berani melakukannya? Rowel, pendeknya kau mau mendengar tentang adikmu atau tidak gadis itu menjadi tak sabar dan bertanya marah. Orang lain, apalagi laki-laki muda, bahkan akan mengharapkan dapat duduk berdua di atas kuda dengan dia. Eh, bocah ini begini, begini, hijau. Diingatkan tentang adiknya, Hansin menjadi nekat dan ia lalu naik ke atas kuda. Bukan melompat, hanya naik sambil berpegang pada lengan gadis itu yang membantunya, naik kuda seperti seorang yang lemah agar tidak menimbulkan kecurigaan yang bukan-bukan. Siawang melompat ke atas pundaknya dan baru saja ia duduk. Kuda itu sudah melompat ke depan dengan cepatnya. Dengan luwakangnya, tentu saja Hansin dapat duduk dengan tegak. Akan tetapi ia sedang bersandiwara, maka ia cepat-cepat memegang pundak orang di depannya sambil berseru ketakutan. Cici yang baik, jangan cepat-cepat tanda seru. Gadis itu mengeluarkan suara ketawa kecil mengejek. Akan tetapi benar saja, ia menahan kudanya agar berlari biasa. Di sepanjang jalan gadis itu tidak bicara apa-apa dan yang paling merasa tidak enak adalah Hansin. Ia tidak enak duduk dan berusaha sedapat mungkin menggeser ke belakang agar jangan terlalu mepet dengan tubuh gadis itu. Selakanya, dia duduk di bagian belakang maka kalau ia terlalu menggeser ke belakang, ia menduduki punggung belakang yang menonjol ke atas sehingga sukar baginya untuk duduk dengan enak. Sebaliknya, gadis itu tidak peduli sama sekali dan si Awong bertepuk-tepuk tangan saking gembiranya. Naik kuda merupakan pengalaman baru bagi monyet ini. Seperti telah kita ketahui, Bokong Chu ketika bertemu di Eng di sungai Weiho, menyuruh seorang selir atau pembantunya yang liai, Yoleng Mio, untuk menyusul Hansin di Chinling San dan mengajak pemuda itu datang ke Weiho. Akan tetapi ketika sampai di bukit itu, yang dilihat oleh Yoleng Mio hanyalah kehancuran di Chinling San dan banyak mayat para tosu Chinling Pai dan beberapa mayat pengemis-pengemis dia tidak melihat Hansin. Maka cepat-cepat ia kembali ke perahu dan melaporkan hal ini kepada Bokong Chu. Tentu saja Beng gelisah sekali mendengar ini, akan tetapi Bok Kianteng dengan pandai menghiburnya dan mengatakan bahwa tentu pemuda dengan monyetnya itu telah dapat melarikan diri dan melanjutkan perjalanannya. Dengan pancingannya ia berhasil membuat Beng mengaku bahwa kakaknya hendak ke Luliang San, maka Bok Kong Chu lalu mengusulkan untuk menyusul ke Luliang San. Beng yang masih hijau pengalamannya itu menurut saja dan berangkatlah dia bersama Bok Kong Chu ke Luliang San, sedangkan Yoleng Mio oleh Bok Kong Chu diberi perintah untuk terus mencari Hansin, kalau-kalau pemuda itu pergi ke jurusan lain. Demikianlah, sekarang gadis yang bertemu di dekat kota Taigoan dengan Hansin, bukan lain adalah Yoleng Mio, tangan kanan Bok Kong Chu. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Leng Mio. Ia ingin berjasa kepada Kong Chunya, maka cepat ia mengajak pemuda itu pergi ke Taigoan di mana terdapat sebuah rumah bagus kepunyaan Bok Kong Chu. Tahu akan maksud Bok Kong Chu, yaitu hendak merampas surat wasiat licu seng yang dibawa pemuda ini, Leng Mio hendak menggunakan siasat, merampas surat dan membunuh pemuda ini agar tidak menimbulkan banyak urusan. Dengan surat wasiat itu ia dapat menyenangkan hati Bok Kong Chu yang dicintainya sepenuh hati. Kalau tidak hendak menjalankan siasat, mana ia sudi memboncengkan pemuda itu di atas kudanya. Ketika kuda yang mereka tunggangi itu akan memasuki kota Taigoan, tiba-tiba dari pintu kota keluar sebuah kereta yang ditarik oleh seekor kuda putih. Kereta itu bergerak cepat dan ketika bersimpangan dengan kuda Leng Mio, Tira jendela kereta itu tersingkap dari dalam dan kelihatanlah wajah seorang gadis cantik yang gelung rambutnya amat indah. Yoleng Mio segera menahan kudanya dan menjura dengan hormat ke arah kereta. Hansin juga memandang. Segera ia mengenal wajah ini dan tak terasa ia berseru, Nona Tio Li Hoa tanda seru memang Nona itu bukan lain adalah Tio Li Hoa yang pernah dijumpainya di Cien Lingsan ketika ia dihukum dalam jurang Kente E Gak. Nona dalam kereta itu melirik sebentar, sepasang matanya bersinar marah sekali, lalu ia melengos dan menutup kembali tira jendela keretanya. Kau kenal di atasnya Leng Mio sambil menjalankan kembali kudanya, perlahan-lahan. Kenal? Tidak, hanya pernah bertemu dengan di Adi Cien Lingsan, hem, tentu datang bersama para pengemis, bukan bagaimana kau bisa tahu Hansin bertanya heran. Leng Mio tidak menjawab, malah berkata ketus, turunlah, kita sudah sampai di kota. Masa kau masih mau nongkrong terus membuat kita menjadi buah tertawaan orang merah muka. Hansin dan ia merosot turun dari atas punggung kuda. Mereka memasuki kota Taigoan yang besar dan ramai. Akan tetapi waktu itu agak sepi karena hari telah menjadi senja. Leng Nimar membawanya ke sebuah gedung kecil mungil dan indah sekali yang letaknya agak di pinggir. Kota. Benar-benar sebuah bangunan yang menyenangkan dan enak sekali kalau dipergunakan untuk mengasuh. Letaknya di tempat yang tidak begitu ramai, juga gedungnya kecil saja akan tetapi taman bunganya besar penuh tetanaman yang indah-indah. Tentu rumah orang kaya, pikir Hansin yang memandang kagum ketika ia memasuki halaman rumah itu. Akan tetapi segera semua ini tidak diperhatikan lagi karena hatinya berdebar memikirkan adiknya. Apakah ia akan bertemu dengan Bieng di sini? Apakah adikku berada di rumah ini? Tanyanya. Leng Nimar mengjeleng kepala. Nanti sambil makan kita bicara tentang dia, pada saat itu dua orang pelayan laki-laki datang. Leng Nimar memberikan kudanya kepada seorang di antara mereka lalu berkata kepada orang kedua. Saudara ini tamu bokong cu, kau antarkan dia ke sebuah kamar tamu. Pelayan itu mengangguk lalu memberi isyarat dengan tangannya kepada Hansin untuk mengikutinya. Hansin terpaksa menurut saja karena ia membutuhkan keterangan tentang adiknya. Baiklah aku bersabar sampai mendengar keterangannya, kalau tidak memuaskan aku bisa pergi dari sini, pikirnya. Ketika pelayan itu mengantarnya ke sebuah kamar yang mewah dan indah, ia mencoba untuk menyelidiki dari mulut pelayan itu. Eh, sobat, sebetulnya rumah ini milik siapakah? Apakah milik bokong cu? Dan di mana tuan rumahnya akan tetapi pelayan yang sedang menyapu lantai kamar itu sama sekali tidak menjawab, menengok pun tidak seakan-akan tidak mendengar pertanyaannya. Hansin menungkol sekali. Masa pelayan saja sampai berani menghadapinya dengan sikap memandang rendah? Eh, sobat katanya tak sabar sambil menolak lengan pelayan itu. Pelayan itu menengok dan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh pertanyaan. Di mana bokong cu? Apakah ada seorang nona si cia di sini? Tanya Hansin pula. Pelayan itu mengangkat pundak, lalu menyapu lagi. Eh, kurang ajar kau, apakah kau gagu pelayan itu kembali memandang kepadanya, lalu menudin ke arah kedua pelingannya dan membuka mulut. Ternyata pelayan ini tidak berlidah dan kedua pelingannya tuli. Lidahnya dipotong dan pelingannya dilubangi orang. Hansin melengak, namun dam diam ia bercuriga. Aneh sekali orang-orang di sini. Kalau dia benar tak dapat mendengar, bagaimana tadi dia bisa mengerti perintah nona itu? Ia tentu saja tidak tahu bahwa pelayan ini memang tuli dan bisu seperti semua pelayan dari bokong cu, dan tadi dapat dimengerti ucapan leng nima karena memandang gerak bibir gadis itu. Karena merasa lelah dan tubuh serta pakaiannya memang kotor terkena debu, Hansin segera mandi ketika pelayan itu menyiapkan air, dan dengan gembira dan penuh harapan dia lalu pergi ke ruang makan ketika pelayan mengajaknya. Di situ sudah menunggu nona galak tadi yang kini sudah mengenakan pakaian baru, mukanya dibedak dan digincu sehingga kelihatan makin cantik. Namun sayang, demikian pikir Hansin, nona ini wajahnya membayangkan sifat galak, pendiam dan sungguh-sungguh, sama sekali tidak ada sinar terangnya. Alangkah banyak diedanya dengan wajah bieng, pikirnya. Malah lebih galak daripada wajah nona tuli hoa. Di atas meja sudah tersedia masakan-masakan yang masih panas dan arak wangi. Melihat kedatangan Hansin bersama Xiaowong, ia mengerutkan kening dan berkata, harap monyet kotor itu jangan dibawa ke sini. Suruh dia bermain-main di luar. Hansin tersenyum, tanpa menjawab ia lalu mengambil beberapa butir buah dari atas meja, memberikannya kepada Xiaowong sambil berkata, Xiaowong, kau bermain-main di luar sana, jangan ganggu kami. Jangan datang sebelum ku panggil monyet itu mengerti, menerima buah dan melompat keluar setelah berjebi kepada Leng Mio. Hansin tertawa lalu duduk menghadapi meja. Xiaowong, silahkan makan dulu, baru nanti kita bicara, kata nona itu tanpa sungkan-sungkan lagi karena perutnya memang sudah lapar, Hansin makan dengan lahapnya. Leng Mio yang juga menemani dia makan, memandang care pemuda makan ini dengan senyum mengejek, lalu ia berkata, Kongcu agaknya jarang melakukan perjalanan jauh dan tidak pernah bertemu dengan orang-orang jahat, kenapa kau berkata begitu kalau aku berniat jahat dan memberi racun dalam makanan ini, bukankah kau akan celaka? Kau sama sekali tidak berhati-hati, terus saja makan tanpa memeriksa lagi, merah wajah Hansin. Bukan karena ia ceroboh, dan bukan karena ia tidak tahu akan bahaya-bahaya seperti ini. Daulu seringkali Xiaong Mokai memberi nasihat kepadanya, atau lebih tepat kepada Bieng, agar hati-hati menghadapi orang-orang Kengow yang seringkali menggunakan racun untuk menjatuhkan musuhnya. Akan tetapi soalnya bukan ia ceroboh, melainkan karena ia terlalu percaya kepada orang. Ia juga percaya sekali kepada Nona ini, mana bisa hatinya menaruh curiga dan takut diracuni? Masa ada seorang gadis cantik seperti ini mau main racun? Nona, aku percaya kepadamu, percaya dengan membuta karena kau sudah begitu baik hendak bicara tentang adikku. Masa aku takut diracun jawabnya sambil tersenyum. Setelah selesai makan dan meja itu sudah dibersihkan, Leng Mio berkata, Nah, sekarang marilah kita bicara, memang saat ini yang dinanti-nanti oleh Hansin, maka ia lalu berkata, Nona sudah begini baik terhadap aku, mengajak aku ke sini, malah sudah menjamu dengan hidangan enak. Kalau Nona sekarang berbicara tentang adikku, itulah menunjukkan bahwa kau memang seorang yang mulia dan aku Chia Hansin akan berterima kasih sekali, Huh, siapa yang mulia? Aku hanya melakukan kewajibanku. Ketahuilah, aku adalah pelayan bokongcu bernama Yoleng Mio, hati Hansin berdebar. Lagi-lagi seorang pelayan bokongcu setelah pertemuannya dengan Nona baju merah yang hidungnya buntung. Akan tetapi ia tidak berkata apa-apa dan mendengarkan terus. Aku tidak mau bicara panjang lebar. Pendeknya, adikmu itu kini telah ditawan oleh bokongcu dan disembunyikan di suatu tempat. Hanya dengan satu syarat yang kau penuhi, adikmu itu akan dibebaskan dan kau akan dapat bertemu kembali dengan dia, bukan main kaget dan herannya hati Hansin. Orang sudah berlaku begini baik, akan tetapi mengapa di belakang kebaikan ini terkandung sesuatu yang demikian jahat? Kenapa adikku ditawan? Apa salahnya? Ayoh, kau lepaskan, kalau tidak akan ku laporkan kepada pembesar setempat katanya marah. Leng Mio tertawa mengejek. Jangan kau ngaco belu. Bokongcu adalah putra raja muda, mana segala macam pembesar bisa mengganggunya? Pendeknya, kau penuhi syarat itu atau, kau takkan dapat berjumpa kembali dengan adikmu, malah jiwamu juga akan terancam, tidak peduli dengan jiwaku. Asal adikku selamat. Di mana dia kau terima syaratnya atau tidak apa syaratnya, lekas kau beritahukan. Asalkan patut dan dapat ku lakukan, tentu saja aku suka bertukar dengan keselamatan adikku. Yoleng Nima berdiri dan dengan suara agak gemetar saking tegangnya, ia berkata, kau serahkan surat wasiat licu seng, dan kau akan segera kuantar ke tempat adikmu, sambil berkata demikian, sepasang matanya menatap tajam. Hansin melengat. Eh, kiranya kesitulah tujuannya? Heran dia, kenapa semua orang Kang Owi ini tergila-gila kepada surat wasiat licu seng dan agaknya berlumba-lumba untuk mendapatkannya? Mau tak mau ia tertawa getir mendengar permintaan ini. Kenapa kau tertawa? Apakah kau lebih sayang surat itu daripada keselamatan adikmu bentak Yoleng Nima penuh ancaman? Bukan begitu, aku hanya merasa geli kenapa semua orang begitu gila hendak mendapatkan surat itu, berikan padaku demi keselamatan di yang, kata Leng Nima penuh geirah karena ia mengharapkan siasatnya ini berhasil. Hansin menggeleng kepalanya. Tak mungkin, surat itu memang tadinya berada di tanganku, akan tetapi sekarang telah hancur, sudah hilang, bohong kau tidak percaya, ya sudah. Memang tidak ada lagi padaku, sudah rusak dan hancur di dalam jurang kente E. Gak di Cien Lingsan, akan tetapi mana Leng Nima mau percaya? Surat wasiat yang dirindukan oleh semua tokoh Kang Owi, mana bisa dirusak begitu saja? Ia mengerutkan keningnya yang berkulit halus, lalu berkata, Sudahlah, kau boleh istirahat. Ku beri waktu semalam ini. Besok kau harus dapat memberi keputusan, lebih sayang surat atau lebih sayang adik, setelah berkata demikian ia tinggalkan pemuda itu seorang diri. Hansin bingung sekali dan akhirnya karena memang lelah, ia pun pergi ke kamarnya dan memanggil siau wong. Akan tetapi monyet itu tidak muncul, agaknya pergi main-main terlalu jauh. Ia tahu bahwa siau wong tentu akan kembali sendiri, maka ia lalu membaringkan tubuh di atas tempat tidur yang empuk dalam kamar itu. Ia putar-putar rotak mencari jalan keluar terbaik menghadapi persoalan ini, namun sia-sia. Memang surat wasiat itu sudah dihancurkan sebagian dan yang sebagian pula dirobek-robek oleh Tio Li Hoa, bagaimana dia bisa menyerahkan surat itu? Apakah ia harus membuat gambar baru dari peta itu dan menyerahkannya kepada Leng Nio? Kalau hal ini ia lakukan, kemudian ternyata bingung tak dapat ia jumpai. Siapa tahu orang-orang Kang Owi ini banyak sekali akal curangnya, bukankah itu merupakan kerugian besar? Pula, ia seperti mendurhaka kepada mendiang ayahnya. Surat wasiat itu memang haknya dan hak bingung, bagaimana bisa diserahkan begitu saja kepada orang lain? Lewat sedikit tengah malam, ketika keadaan di seluruh gedung itu sunyi, sesosok bayangan yang amat gesit membuka jendela kamar Hansin dan memasuki kamar itu. Keadaan di dalam kamar amat gelap akan tetapi agaknya bayangan itu sudah mengenal baik kamar itu, buktinya ia dapat menyimpangi meja yang terpasang di dekat jendela. Orang lain tentu akan menabrak meja dalam kegelapan itu. Bayangan itu mengeluarkan sebuah lilin kecil dan menyalakannya setelah mendengarkan sebentar dan dari pernafasan yang lambat panjang tahu bahwa pemuda yang berada di pembaringan sudah pulas betul. Ia melihat baju luar Hansin yang ditaruh di atas bangku. Cepat tangannya menggerayangi baju itu dan memeriksa. Ketika mendapat kenyataan, ia lalu menaruh kembali baju itu dan menyingkap ke lambu melihat ke atas pembaringan. Tiba-tiba ia nampak terkejut sekali dan sekali tiup lilinya padam. Bayangan ini dengan tergesa-gesa dan kelihatan ketakutan melompat lagi ke jendela untuk lari. Ternyata dia melihat Kerr tidur Hansin yang amat aneh, yaitu dengan kepala di bawah kaki di atas, berjungkir balik. Tentu saja melihat orang dalam keadaan seperti itu, ia terkejut bukan main dan siapakah orangnya yang mau percaya bahwa pemuda itu berada dalam keadaan tidur pulas? Memang sesungguhnya Hansin tidur pulas. Tadi karena pikirannya agak bingung dan khawatir memikirkan keadaan adiknya, pemuda ini lalu berlatih sama di seperti biasa dengan berjungkir balik sampai ia tertidur dalam keadaan demikian. Dalam keadaan seperti itu, pendengaran pemuda ini tajam sekali, maka ia segera terbangun ketika mendengar suara perlahan di jendela, suara kaki bayangan itu menyentuh daun jendela. Tiba-tiba terdengar suara siau wong cecowetan dan disusul suara bentakan perlahan. Monyet siau, minggat kau itulah suara leng niu. Hansin turun dari pembaringan dan menyalakan lilin dan pada saat itu siau wong melompat ke dalam kamar itu, di kedua tangannya membawa sebuah sisir, sebuah cermin kecil, dan sebuah saput atau alat penyapu muka kalau sedang diberdaki. Entah dari mana dia mendapatkan alat berhias wanita ini. Melihat itu Hansin menjadi geli dan membentak. Siau wong, dari mana kau dapatkan barang-barang ini? Ayoh, kembalikan kepada pemiliknya. Siau wong menjebihkan bibirnya yang tebal, membuat gerakan seperti orang menyisi rambut kepalanya lalu berbeda sambil bercermin. Benar-benar seperti seorang wanita sedang berhias. Mau tak mau, Hansin tertawa geli dan menggebah monyet itu keluar dari kamarnya. Lalu tidur kembali, diam-diam mendongkol kepada Leng Niu yang sudah terang tadi mencoba untuk menggeledahnya, agaknya mencari surat wasiat licu seng. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hansin sudah mendengar suara ribut-ribut. Suara ini adalah suara cecoh tan Siau wong dan makian Yoleng Niu. Ketika mendengar suara Siau wong, seperti kalau sedang menantang berkelahi, Hansin cepat memakai bajunya dan keluar dari kamarnya terus menuju ke taman bunga dari mana suara ribut-ribut itu terdengar. Betul saja, Siau wong sedang cecoh dengan Yoleng Niu. Nona ini memaki-maki, monyet sialan, kembalikan barang-barangku. Akan tetapi dengan suara ngak nguk, ngak nguk Siau wong agaknya malah menantang dan mempermainkan gadis itu. Setan, kau minta mampus dan gadis itu dengan amat cepatnya lalu menyerang, memukul kepala monyet itu. Namun mana bisa Siau wong dipukul begitu saja. Sambil menjebihkan bibirnya yang tebal, ia meloncat dengan melakan yang indah, lebih cepat daripada serangan Leng Niu. Gadis itu penasaran, lalu menyerang lagi, tapi luput lagi. Akhirnya saking marah dan penasaran, Leng Niu ma menyerang sungguh-sungguh dengan gerakan ilmu silat, malah menggunakan jari tangannya untuk menotok dan menusuk mati monyet itu. Siau wong benar-benar hebat, sambil menyengiria terus mengelak ke sana kemari sehingga tubuhnya berkelebatan di antara kedua tangan Leng Niu yang melakukan pukulan bertubi-tubi. Dan kini monyet itu bukan hanya sembarangan mengelak mendasarkan kegesitan yang wajar seekor monyet. Kalau dia hanya mengandalkan kegesitan monyet biasa, tentu dia akan kena pukul oleh gadis yang lihai itu. Akan tetapi Siau wong mengelak dengan jurus-jurus ilmu silat pula, ilmu silat liap Hang Sin Hoat yang tinggi. Langkah-langkah dan gerak tubuhnya teratur sehingga selalu Leng Niu ma menghantam tempat kosong. Hang Sin merasa puas melihat Siau wong mempermainkan nona itu. Agaknya monyet ini tahu pula akan usaha nona itu menggeledah kamarnya, pikir Hang Sin. Maka sebagai pembalasan, Siau wong juga memasuki kamar nona itu dan mencuri alat-alat berhias. Akan tetapi melihat Leng Niu ma rakin lama makin marah, ia merasa tidak enak juga. Betapapun juga, ia masih mengharapkan penjelasan nona ini tentang adiknya. Siau wong, jangan kurang ajar. Kembalikan barang-barang nona yu akhirnya ia membentak. Mendengar seruan ini, Siau wong melemparkan tiga buah benda itu sekaligus ke arah Leng Niu sambil melompat ke pundak Hang Sin. Leng Niu ma menggerakkan tangan menangkap benda-benda itu, akan tetapi hanya berhasil menangkap cermin dan alat berbedak, sedangkan sisir itu telah melayang ke arah rambutnya dan menancap di situ. Mukanya menjadi merah dan dengan mata melotot ia memandang monyet yang kini cengar-cengir di atas pundak Hang Sin. Orang suci ya. Monyetmu sungguh kurang ajar. Suruh dia turun, biar ku hancurkan kepalanya nona itu membentak marah sekali. Hang Sin tersenyum. Maafkanlah dia, nona yo. Agaknya semalam ia melihat gerak-gerik orang memasuki kamar orang lain. Agaknya dia telah melihat seorang pencuri maka dia meniru-niru memasuki kamarmu dan mengambil barang-barangmu itu. Monyet memang suka sekali meniru-niru manusia, berubah wajah yo Leng Niu ma mendengar ini. Ia merasa disindir dan ia tak dapat menjawab. Tiba-tiba terdengar suara ketawa merdu di susul ucapan halus. Betul sekali ucapan itu. Memang memalukan kalau seorang perempuan memasuki kamar seorang pemuda di waktu tengah malam buta dan dari balik tembok meloncat masuk seorang gadis cantik yang berpakaian indah dan mewah. Gelungnya yang tinggi amat indah dan mengeluarkan bau harum. Hansin segera mengenal nona ini, yo Leng Niu berubah pucat mukanya dan ia cepat-cepat membungkukan tubuh memberi hormat. Kiranya Tio Shochia, nona Tio, datang berkunjung. Tidak kebetulan sekali bok Kongcu tidak ada di sini, nona, Tio Li Hoa tersenyum mengejek dan suaranya ketus ketika menjawab, Aku tahu kemana perginya Kongcumu itu bersama seorang gadis Shochia. Aku datang bukan untuk bertemu dengan Kongcumu, melainkan untuk membawa pergi bocah Shochia, ia menudingkan telunjuknya ke arah Hansin. Tio Shochia, akan tetapi, dia, dia ini hendak mencari adiknya, kata Yo Leng Niu mau gagap. Metri Hoa yang tajam sekali itu tiba-tiba memancarkan sinar berapi. Dia mencari adiknya, kenapa kau bawa kes ini? Pula, malam-malam waktunya orang tidur kau menggerayangi tempat tidur orang, Hem, hendak ku dengar apa yang akan dikatakan bok Kongcu kalau ku ceritakan kepadanya tentang hal itu aja Yo Leng Niu marakin pucat. Ia tahu bahwa ia takkan tertolong lagi kalau sampai di dalam hati bok Kongcu dibangkitkan perasan cemburu. Bergidik ia kalau mengingat akan hal ini, dan ia tahu pula bahwa terhadap nona Tio ini, tentu saja bok Kongcu percaya penuh. Tidak. Tio Shochia, jangan, harap kau tidak bercerita yang bukan-bukan terhadap bok Kongcu. Plakak cepat sekali bagaikan olah menyambar, tahu-tahu tangan kanan Li Hoa sudah menampar pipi Leng Niu. Hansin yang melihat itu, tersenyum dan teringat akan pipinya sendiri yang juga pernah ditampar oleh nona Tio yang galak ini. Apa kau bilang? Aku bicara bukan-bukan. Kau berhadapan dengan siapakah bentak putri perwira tinggi itu? Kau berada di sini, jangan, harap kau.